Hai semua, ketemu lagi di channel Siska Cook Di video kali ini saya mau buat bolu singkong kukus Tanpa terigu, tapi hasilnya mengembang dan juga lembut Nggak mau tahu cara buatnya, tonton terus videonya Jangan lupa subscribe, like, dan juga share Dan aktifkan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video dari saya Terima kasih Yang pertama, disini saya sudah siapkan 750 gram singkong Ini sudah saya parut ya teman-teman Tapi ini masih terlalu banyak airnya Disini akan saya saring dan saya akan kurangi kadar airnya Nah disini saya sudah siapkan wadah dan juga serbet makannya Untuk menyaring airnya Nah ini langsung saja singkongnya kita tuangkan Kemudian ini singkongnya kita tutup seperti ini Lalu kemudian ini diperas Nah untuk memerasnya ini saya tidak terlalu kering ya teman-teman Masih ada sedikit basah Supaya nantinya bolunya nanti tidak seret Nah ini sudah Lalu kemudian ini saya tuangkan lagi Kedalam wadah singkong yang tadi Nah seperti ini hasilnya Nah ini dia hasilnya Lalu kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya 100 gram margarin Ini kemudian kita lelehkan Nah jika sudah meleleh seperti ini Lalu kemudian ini kita angkat Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian selanjutnya siapkan wadah Lalu masukkan 4 butir telur utuh Ini untuk telurnya suhu ruang ya teman-teman Lalu kemudian 160 gram gula pasir Setara dengan 10 sendok makan munjung Dan ini 1 sendok teh SP Ini kita masukkan Lalu jika sudah ketiga bahan ini Kita akan mixer Hingga putih, kental dan berjejak Ini saya pakai dengan kecepatan yang paling tinggi Nah ini dia Jika sudah putih, kental dan berjejak Seperti ini Ini kita matikan mixernya Lalu tambahkan 2 sendok makan Tepung maizena Selanjutnya masukkan setengah sendok teh baking soda Setengah sendok teh vanili bubuk Lalu kemudian setengah sendok teh garam Nah ini kemudian Ini kita mixer kembali Hingga semua bahan tercampur merata Ini saya gunakan speed yang paling kecil Jika sudah tercampur rata seperti ini Kematikan mixer Lalu kemudian Masukkan singkong Yang tadi telah kita siapkan Nah ini kita masukkannya Secara bertahap ya teman-teman Kemudian lanjut kembali mixer Dengan kecepatan yang paling rendah Hingga semuanya tercampur merata Nah jika sudah tercampur rata seperti ini Matikan mixer Lalu tuang kembali singkongnya Ini saya tuang Hingga 3-4 kali Kemudian lanjut mixer kembali Dengan kecepatan paling rendah Hingga semuanya tercampur merata Nah ini tuang kembali Ini singkong yang terakhir Ini dituang semuanya Ini kita mixer kembali Hingga adonan tercampur merata Dengan speed yang paling rendah Nah jika sudah tercampur rata seperti ini Matikan mixer Lalu kemudian Masukkan margarin Yang tadi sudah dilelehkan Lalu lanjut Ini kita mixer Dengan kecepatan paling rendah Hingga semuanya tercampur merata Nah jika sudah tercampur merata Seperti ini Selanjutnya Masukkan pewarna makanan Warna kuning Ini supaya nanti Bolunya lebih cantik Ini opsional saja Jika teman-teman tidak suka Boleh tidak ditambahkan Ini kemudian Kita mixer kembali Hingga semuanya tercampur merata Nah selanjutnya Ini mixer kita matikan Lalu kemudian Saya akan mengaduknya Menggunakan spatula Pastikan adonannya tercampur rata Tidak ada endapan margarin Di bawahnya Nah ini dia Adonannya sudah tercampur merata Ini kita sisihkan Terlebih dahulu Selanjutnya Di sini saya sudah Siapkan loyang Untuk ukurannya 22 cm Saya beri minyak sayur Kemudian ini dioles Hingga menutupi Seluruh permukaan loyang Nah jika sudah Selanjutnya Adonannya kita tuang Ke dalam loyang Kemudian selanjutnya Untuk atasnya Ini kita ratakan Menggunakan spatula Kemudian Kemudian Kentakan Supaya tidak ada Gelembung udara Yang terperangkap Di dalamnya Nah disini Sudah saya panaskan Panci kukusannya Ini sudah panas Lalu kemudian Ini lanjut Kita akan kukus Selama kurang lebih 30 minit Dengan api sedang Nah ini dia Sudah 35 menit Ini bolunya Sudah Kita bisa Angkat Dan keluarkan Di panci kukusannya Kemudian Untuknya Kita biarkan Hingga dingin Sebelum Nah ini dia Bolunya Sudah dingin Kita bisa Keluari loyangnya Ini dia Sangat mudah ya Teman-teman Tidak lengket Dan ya Untuk bolunya Kita bisa Otong Ini lembut Sekali Teman-teman Dan ya Bolu Singkong kukus Saya akan coba Teksturnya Ini lembut ya Teman-teman Tidak bantat Walaupun Tidak menggunakan Terigu Sama sekali Ini hasilnya Ini sangat lembut Sekarang coba Bismillah Untuk manisnya Pas Impomedit Banget Mantap Nah ini dia Bolu Singkong kukusnya Terima kasih ya Teman-teman Yang sudah menonton Saya Jangan lupa Like Share Dan juga Subscribe Aktifkan Cengnya Dan terima kasih Yang sudah mendukung Sampai ketemu Lagi di video Selanjutnya Sampai ketemu